Halo, jumpa lagi dengan Handi dari Eon Labs tempatan kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara untuk mengecue suatu equalizer atau suatu respon yang diperlukan untuk mengecue suatu respon adalah kita harus mengambil data dari suatu speaker atau ruangan dengan menggunakan real-time analyzer atau software-software sejenis yang bisa mendapatkan respon itu entry input bisa dalam bentuk MLS atau menggunakan sinyal ping noise itu tergantung dari alat itu bisa menggunakan apa saja mengenai cue usahakan lebih banyak membuat daripada menambah artinya lebih baik membuang peak daripada memboost suatu referensi yang berkurang sebagai contoh adalah kurva yang ada disini disini ada satu kurva dari speaker di ruangan saya yang kelihatan di gambar ini dia mempunyai kekurangan di sekitar 10 kilo kemudian boost di sekitar 1,6 kilo atau mungkin di sekitar 2 kilo kemudian boost lagi di level sekitar 630 dia deep di antara 200 dan untuk di frekuensi rendah dia juga ada deep ada kurang dan untuk respon ini gambar respon ini kita menggunakan boost di frekuensi 10 kilo kemudian kita cut di frekuensi sekitar 2 kilo kita cut juga di frekuensi 6 600 kemudian kita boost di sekitar frekuensi 150 dan boost lagi di frekuensi 63 yuk selanjutnya ada proses pengebus pengebusan atau pengkatan dari frekuensi respon yang ada di gambar yang di atas yang disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video mengenai pada saat suara tidak di EQ dan video selanjutnya adalah pada saat suara itu di EQ yang saat ini kita bunyi akan bunyikan adalah yang tidak di EQ selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati dan hasilnya relatif rata terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati akan membuat suara lebih buruk daripada sebelumnya oleh sebab itu sebaiknya sebelum kita menge Q kalau di rumah kita bisa benarkan dulu akustiknya dengan posisi peletakan atau kalau di mobil dengan meredam atau mungkin membantu dengan alat-alat yang ada yang lain setelah itu selesai baru kemudian di EQ EQ adalah obat terakhir untuk suara yang tidak bisa diperbaiki inginlah sharing game saya malam pada saat ini sampai bertemu di video selanjutnya